Hai teman-teman Assalamualaikum berjumpa lagi dengan aku Bunda Muksa di video kali ini aku lagi jalan-jalan di Calvary Day terus setelah itu lanjut ke alun-alun kota Malang ke teman-teman nah ini tempatnya di hari Minggu biasanya kalau hari Minggu itu di rumah seperti nah kali ini karena kemarin datang sama kakak yaudah kita keluar gitu ya teman-teman nah ini dia ini waktu beli sarapan di daerah Calvary Day gitu ya ceritanya kita tuh pesen nasi pecel ini recommended banget ya teman-teman nasi pecelnya itu nasinya itu hampir kayak nasi goreng tapi enggak enggak asing enggak pedis pokoknya berasa gitu ya teman-teman terus juga pecelnya murmar harga Rp. 7.000 terus kalau kita nambah lauk nambah harga gitu ya terus minumannya juga macam-macam nah ini aku pesen pecel 2 terus lauknya itu dagar sama teh tawar teh anget sama teh teh nah setelah itu setelah kita udah muter-muter di Calvary akhirnya lanjut di alun-alun kota batu kenapa sih kesini karena kakak itu suka banget dengan mainan ayunannya makanya kalau dari manapun kalau melewati alun-alun ini kakak mintanya itu berhenti walau sejenak nah namanya anak-anak teman-teman yaudah kita turutin aja pokoknya yang penting kakak happy karena itu hari Minggu dia juga ribur ya setelah hari beberapa hari selama satu Minggu itu full sekolah akhirnya kalau hari Minggu kita ajak ke sini nah ini juga ada burung-burung nah kita main sebentar kelihatan banget dia susah banget teman-teman nah ini gantian yang video ini tuh ganti ayahnya aku ganteng kakak sama gendong adik ini muter-muter nah seperti ini teman-teman karempangannya kalau sudah punya anak dua ganti sama gendong nah sebelum ayunan ternyata ada yang jual mainan ini kakak minta mainan yang didiup-diup itu alhamdulillah pokoknya bahagia itu sederhana bagi anak-anak teman-teman cukup beli ini dari main ayunan main ayunannya itu juga gratis terus mainan mainan gelombong ini harga 25 ribu nah gitu aja di taman itu sudah senang banget teman-teman jadi kita keluarnya tuh seperti ini pokoknya yang penting anak-anak happy ya teman-teman nah sempat lari-lari disini muter-muter bercerita bercanda bertawa pokoknya momen kayak gini tuh momen yang harus bener-bener disembahkan ya teman-teman karena kenapa anak-anak itu kan sebentar masa-masa kayak gini tuh paling 1-3 tahun habis itu bisik mereka itu sibuk dengan dunianya kalau sudah masuk sekolah seperti SD itu kan mereka pasti sibuk dengan sekolahnya temannya terus dengan tugas-tugasnya terus mereka juga juga udah punya teman-teman sama temannya nah ini momen seperti ini bener-bener jangan terlewatkan gitu ya teman-teman nah simak terus ya videonya teman-teman oh iya bagi teman-teman semua yang baru tahu dengan aku dan belum subscribe tolong subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan video-video dari aku ya dan supaya aku juga tetap semangat untuk share video kita saling support gitu ya teman-teman kalian bisa share komen apapun di kolom komentar nanti aku insyaallah aku jawab ya kalian support-support saya ibu rumah tangga jangan lupa di subscribe ya bagi teman-teman yang sudah subscribe channel aku terima kasih semuanya Allah yang membalik kebaikan kalian semua nah lanjut ya ini keadaan kakak yang banget dia lari-lari nangkap gelombunya yang ini gelombunya itu ayahnya saya cukup di samping dan melihat sama bedoh adik soalnya kayak gini tuh momen langkah ya pokoknya enak banget kalau sudah satu minggu full kerja terus kakak coba sekolah ini waktu-waktu pokoknya yang menyenangkan gitu terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel aku dan terima kasih semua yang sudah dukung see you happy working terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tanda terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.